Intro Halo teman-teman Garuda Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya Selamat bertemu kembali dalam Sapa Sabtu 9 April 2022 Kali ini Bu Nindi dan Pak Ervan yang akan menyampaikan informasi dari sekolah Informasi dari sekolah yang pertama yaitu teman Garuda dan Bapak Ibu Terima kasih atas dukungan sehingga akreditasi sekolah sudah dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 23 Maret 2022 dengan lancar Memancara orang tua calon siswa kelas 1 sudah diadakan pada tanggal 30 sampai 31 Maret Lalu dilanjutkan tanggal 1 sampai 2 April Terima kasih atas dukungan Ibu Bapak dan teman-teman Garuda semuanya Selanjutnya teman-teman kelas 6 akan melakukan tryout ASPDBK pada tanggal 19 sampai 21 April 2022 Kita doakan bersama agar tryout dapat berjalan dengan lancar Dan teman-teman semangat dan teliti baik dalam belajar maupun mengerjakannya Untuk menyambut dan merayakan hari raya pascah pada tanggal 14 sampai dengan 18 April Kita semua libur Yeay Kita libur Sekenap guru dan karyawan SD eksperimental bangunan mengucapkan Selamat hari raya pascah bagi yang merayakan Pagi-pagi pergi sekolah Pulang sekolah makan laksa Kami segenap warga sekolah mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan lancar Mohon dukungan orang tua dan teman Garuda untuk subscribe, like dan komen Tayangan Sapa Sabtu untuk semakin menghidupkan Youtube sekolah Oh iya Tidak lupa mengingatkan Bapak Ibu yang bersedia mengisi Sapa Sabtu dengan kegiatan Giwar bersama teman Garuda di rumah Demikian informasi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman Garuda Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 6M Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama Sima hasil petualangan teman-teman minggu ini Salam teman Garuda Salam komunitas pemelajar SD eksperimental bangunan Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima menonton! terima kasih telah menonton! terima menonton! terima kasih telah menonton! terima 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 menonton! Halo Bupat Mi, nama saya Ocean dari kelas 5B Saya ini sedikit bercerita tentang ekosistem kolam yang berada dekat dengan rumah saya Lalu di ekosistem kolam itu ada berbagai makhluk hidup Ya saya ingin memilih salah satunya yaitu kata Jadi siklus kehidupan kata dimulai dari telur Untuk menghasilkan telur kita membutuhkan indukan kata atau kata dewasa Selesai bertelur, kira-kira telurnya ini akan mencapai 5000 putir atau sampai 20.000 putir Lalu kemudian saat telur ini sudah dikeluarkan oleh indukan kata Lama-kelamaan dia akan menetas, berkembang menjadi berudu Lalu berudu juga akan bertumbuh terus-terusan menjadi lebih besar Tumbuh kaki, tumbuh tangannya Lalu selama dia menjadi berudu yang kaki 2 sama kaki 4 ini dia akan tinggal tetap di air Lalu kemudian jika dia merasa kalau dirinya sudah cukup lama di air Atau anggota tubuhnya sudah lengkap Dia akan keluar dari air dan menjadi kata muda atau kata remaja Lama-kelamaan jika dia sudah keluar dari air dia akan mulai memangsa sendiri Dia akan memangsa, kira-kira lalat, serangga lainnya gitu Lalu kelamaan-kelamaan ekornya juga semakin mengecil dan hilang dan menjadi kata dewasa Jika sudah dewasa kata akan bertelur lagi dan kehidupan kata akan terus berputar-putar Terima kasih Halo Bupat Mi dan teman-teman Kali ini Semi akan menjelaskan daruh hidup hewan yang ada di ekosistem sekitar Semi Nah yang pertama ada kupu-kupu Kupu-kupu daruh hidupnya dimulai dengan telur Nah setelah telur, telur menetas dan menjadi ulat Ulat ini lalu menjadi kempong-pong Dan kempong-pong ini pecah dan keluarlah kupu-kupu Nah berikutnya Yang terakhir ada pelalang Dari hidup pelalang dimulai dengan telur Sama seperti kupu-kupu Lalu telur Muncullah Nimfa Nimfa ini tetap pelalang Tetapi ukurannya yang lebih kecil dari pelalang biasa Setelah nimfa Menjadilah pelalang dewasa Nah itu dia penjelasan Semi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Biarkan tidak sempurna Apa dampak keadaan lingkungan dengan ekosistem? Ekosistem sangat bergantung dengan kondisi lingkungan Kalau lingkungannya sehat Maka ekosistem dapat dilakukan dengan jahit Kalau lingkungan tercengar Maka akan dicampak terhadap ekosistem Contohnya adalah Satu Mengganti keseimbangan lingkungan Dua Bisa mengakibatkan gunahnya Spesies flora dan fauna Tiga Kesuburan tanah berkurang Yuk teman-teman Kita mulai mengegak keadaan lingkungan Dari diri kita sendiri Kita mulai dari hal yang bergerana Penilai dari sekarang Ini sana ingin mempresentasikan tentang Dauk hidup belalang Belalang adalah salah satu jenis hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna Lalu Dauk hidup belalang dimulai dari belalang dewasa Lalu berteruk Menjadi nimfa Oh iya Nimfa adalah belalang yang masih kecil Atau belalang yang masih mudah Lalu menjadi belalang dewasa Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!